Kita akan mencoba untuk membuat adonan mie sekaligus untuk mencetaknya ya Bagaimana caranya? Yuk langsung aja Kita akan mencoba untuk cara pembuatan mie dengan alat Nuddle Maker tipe ARD NM4 dari toko mesin Maxindo tentunya ya Nah yang pertama yang harus dipastikan ya yaitu kita harus memasang untuk cetakan bagian depannya nih ya Kita akan coba buka ya Seperti ini ya untuk cara membukanya Dan pemirsa bisa pastikan ya untuk cetakan apa yang akan anda gunakan nih ya Untuk cetakan model mie karena memang untuk modelnya ada 13 macam Jadi pemirsa harus pastikan dan untuk cara membukanya gampang sekali ya Tinggal dipasang seperti ini Langsung di tekan ya Gampang ya Yuk langsung aja untuk mempersingkat waktu kita akan mencoba ya Untuk membuat adonan mie sekaligus untuk mencetaknya Oke Nah langkah awal kita bisa menakar untuk tepungnya terlebih dahulu Kita masukkan kurang lebih 2 cup ya Oke ditambahkan lagi ya Kali ini kita menggunakan takaran 2 cup tepung terigu Kita masukkan Dan jangan lupa kita tutup nih pemirsa Tutup ya Nah setelah ditutup kita bisa langsung menyalakan ini pemirsa ya Kita nyalakan dengan menekan fast noodle ya Lalu jangan lupa tombol confirm Nah setelah mutar seperti ini Di sini saya sudah mencampurkan telur ya Lalu ada jus sawi ya daun sawi Dan air ya Nah kita bisa langsung Masukkan di pemirsa Oke kita masukkan sedikit demi sedikit Agar adonannya bisa tercampur dengan merata Kita coba tambahkan sedikit air Jika dirasa kurang Nah jadi untuk Takaran ya Pemirsa juga bisa melihat langsung Di buku manualnya Ya Di sini ada Contoh untuk Mengukur bahan ya Ataupun tabel referensi Untuk perbandingan tepung dan air Nah ada di sini ya pemirsa ya Pemirsa bisa langsung Baca aja ya Untuk info lebih lanjutnya ya Oke Nah ini timernya sudah Habis nih pemirsa ya Nah dan sekarang Akan berputar secara otomatis Untuk mencetaknya ya Nah jadi tadi Ketika sudah Habis untuk timer Yang tadi kita sudah set ya Menggunakan tombol fast noodle Maka secara otomatis Dia akan Bergerak Untuk berlawanan arah Untuk Si Mixernya ya Nah ini pemirsa bisa lihat Nah ini pemirsa ya Untuk Hasilnya Yang sudah jadi Nah pemirsa juga bisa Menggunakan untuk Cetakan Yang lain Sesuai dengan Selera pemirsa di rumah Kita akan Mencoba dengan Tiga cup ya Kita mencoba dengan Tiga cup Tapi sebelumnya Kita harus memilih dulu ya Untuk Cetakan yang kita akan Gunakan nih Nah kali ini kita Menggunakan Cetakan yang Mana nih pemirsa ya Kita menggunakan Cetakan yang Bentuk Seperti ini nih Pemirsa nih Nah ini nih ya Oke Kita pasang Untuk cara pemasangannya Gampang Tinggal di Dorong seperti ini Diklik Nah seperti itu ya Lalu kita pasang Dan kita kunci Oke ya Kita selanjutnya Ini akan menuangkan Untuk si Tepungnya Nah kali ini Kita mencoba Untuk takarannya Tiga cup Nah satu kali lagi Kita tuang Lalu kita Tutup Nah setelah kita tutup Kita tekan Tombol Ciwi model Ciwi noodle Maksudnya ya Ciwi noodle Oke kita tekan Lalu jangan lupa Tekan untuk Tombol Confirm Nah Disini sudah ada Campuran Telur dan air Dan Perasan Sari Wortol Kita tambahkan Sedikit demi sedikit Campuran air Telur Dan jus Buahnya Tambahkan lagi Oke Dan kita tunggu Sampai Timernya Habis ya Disini menandakan Tinggal 2 Menit lagi Ya Timernya memang Benar-benar habis Ini sudah menandakan Kurang lebih 10 detik lagi Maka Alat Noodle maker Tipe ARD M4 Siap untuk Mencetak Untuk pastanya Yang tadi kita Sudah pasang Untuk cetakannya Nah ini sudah Mati Kita tunggu Kita lihat Nah ini Pemir saya Sudah mulai Keluar Nah ini cetakan Yang tadi Kita Pasang Untuk Bentuknya Kurang lebih Seperti ini Nah Nah selamat menikmati nah oke Mirsa ini untuk hasilnya nah kita stop manual aja ya karena memang waktu yang tersisa juga masih lumayan lama ya jadi untuk mempersingkat waktu seperti ini untuk hasilnya dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses selamat menikmati